Intro Seorang yang dinyatakan mengidap HIV AIDS kerap mendapat perlakuan berbeda atau diskriminasi saat meninggal dunia. Tidak jarang warga enggan melakukan pemulasaran jenazah karena khawatir tertulat. Padahal jika dilakukan sesuai standar yang ada, potensi penularan akan sangat kecil terjadi. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang HIV AIDS kerap memunculkan perlakuan berbeda bagi seseorang yang menidap penyakit mematikan tersebut. Termasuk saat seorang penderita HIV AIDS atau ODA meninggal dunia. Khawatir tertular, warga kadang enggan melakukan pemulasaran atau merawat dinasah seperti memandikan dan menghafani. Sejalan dengan adanya perlakuan berbeda tersebut, Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kabupaten Kota Waringin Timur bersama Puskesmas Bamang Unit 1 melakukan penyuluhan mengenai SOP melakukan pemusalaran dinasah sesuai kemampuan masyarakat. Kepala Puskesmas Bamang Unit 1 Supriyadi menjelaskan, memandikan dinasah ODA, hal yang penting dilakukan adalah menggunakan alat penindung diri seperti sarung tangan, masker, kacah mata, celemek plastik, penutup kepala, hingga sepatu bot. Sebelum dimandikan, dinasah ODA perlu dilumuri daeran klorin, yakni jad kimia pemutih, pakaian untuk membantu membunuh bakteri yang menempel pada tubuh dinasah. Selain memandikan, warga juga diberi pengetahuan tentang cara menghafani dinasah ODA. Tidak hanya menggunakan kain kafan, jasad ODA juga perlu dibungkus plastik agar bakteri tidak menyebar. Nah, dimana kita memberikan pengetahuan, salah satu pengetahuan adalah memberikan informasi tentang penyakit HIV tersebut, termasuk pencegahannya. Dan kedua adalah memberikan informasi bagaimana saat memandikan mayat yang HIV itu, mereka mempunyai pengetahuan, yaitu adalah memberikan alat pelindung diri APD bagi mereka agar mereka tidak tertular. Nah, dengan demikian kami melihat dari segi pencegahan adalah kepada kelompok Pardikipaya. Jadi, kelompok Pardikipaya ini adalah orang yang sering berhubungan dengan mayat, di mana mereka tidak tahu bahwa orang itu berpenyakit apa tidak. Penyuluhan pemusalaran jenazah ODA dilakukan sebagai upaya menghentikan penyebaran HIV AIDS di Kabupaten Kota Oringin Timur. Sebab penyebaran HIV AIDS di daerah ini tergolong tinggi, yakni 71 kasus sepanjang Januari hingga Oktober 2019. Bahkan telah ada 7 ODA peninggal dunia. Jadi, ada langkah-langkah preventif penjagaan dengan kehatian-kehatian dalam hal proses pemandian. Kita harus, apa namanya, dengan perkembangan kasus dewasa ini, pengetahuan-pengetahuan HIV AIDS, tata cara pemandian jenazah HIV AIDS, juga diberikan kepada teman-teman kita yang tergabung dalam Pardikipaya supaya pemandian berjalan dengan baik, setiap menyimpang berketentuan aturan dari agama Islam, syariat Islam, tetap saja kita lakukan khas seperti itu, tapi upaya-upaya pencegahan juga kita berikan supaya mereka jangan sampai ter-NPC HIV AIDS. Melalui penyuluhan ini pula diharapkan tidak ada lagi stigma negatif atau diskriminasi terhadap ODA, di mana mereka juga memiliki hak yang sama seperti halnya orang biasa. Dari Sampit, Kabupaten Kota Oringin Timur, Normansa, Jurnal TV. Terima kasih.